Halo, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Kali ini aku bakal unboxing dan review kursi anak di boncengan motor metik Kira-kira aman gak ya? Nyaman gak ya? Yuk tonton videonya sampai habis Habis Siap, sampai habis ya Tapi sebelum lanjut, yuk bantu support channel aku dong Dengan cara klik like, subscribe, dan tekan lambang lonceng Biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya Oke, mari kita unboxing Ini aku order yang warna coklat Sebenernya aku mau order yang warna hitam Tapi karena hitamnya katanya kosong Yaudah deh, yang paling aman, cantik, warna coklat Coklatnya coklat gelap ya Dan ini aku pengiriman pake instan ya Jadi pengiriman pake gosen Jadi insyaallah angan Banget Ini cantik banget, seriusan Jadi warnanya coklat tua Aduh, elegan banget gak sih Ini bagian sandarannya Ada safety beltnya juga Nah ini kursinya Ini juga ada bautnya Ada besi-besi Jadi tujuan aku Beli kursi buat diboncengan motor ini Biar memudahkan aku Kalau misal mau ke minimarket terdekat Atau beli makanan di deket-deket rumah Keluarkan gampang gitu Sambil bawa anak lebih enak Spon bagian kursinya empuk Jadi insyaallah nyaman buat anak kita Untuk link ordernya Ada di description box ya Ini udah dibongkar semua Tinggal kita pasang Yuk, mari kita pasang Ini yang pasangin papaku ya Karena aku takut keliru Takut salah Jadi langsung ke ahlinya aja Dan ini tuh alasnya Kayaknya gak terlalu keras Jadi kalau dibor takut malah rusak Jadi langsung diteken aja Itu udah bisa masuk bautnya Tinggal dirapetin aja Oh ya, for your information Jadi kursi ini tuh Gak ada pijakan kakinya Nah, ini nanti kita lihat dulu Kalau misalnya sekiranya Kurang nyaman Kayaknya bakalan dimodif sama papaku Wajib tonton videonya Sampai habis Karena nanti Kita bakal buktiin Ini tuh bener-bener safety Nyaman apa enggak Gitu Karena nanti Di akhirnya Bakalan ada cara Modifikasinya juga Nah, ini salah satu pengait Untuk di Boncengannya ya Jadi Jadi besi ini Cuma dikaitkan ke depan Di apa ya Kalau bahasanya Kayak saku motornya Yang di depan gitu Sebenernya Kalau untuk masangnya Gampang kok ya Simple Cuma itu tadi Harus dipasang Satu persatu Diteken Satu persatu Dirapetin Bautnya Satu persatu Gitu Sampai jumpa Nah, kalau sudah terpasang Lanjut ke Sandarannya Kita pasang juga Đikkat represent Baent Bit Sampai jumpa Sampai jumpa Gut Ini Koli close Bautnya Sampai jumpa Hari Dita Sampai jumpa Dita Sampai jumpa Sampai jumpa Si Sampai jumpa Dia selamat menikmati selamat menikmati nah ini kita coba pasang dan kita cobain ke anaknya kira-kira safety atau enggak nyaman atau enggak nah ini yang aku maksud tadi jadi besinya itu dikaitkan ke istilahnya bagian saku di motornya nah kalau misalnya ini kursinya dimasukin ke situ si anak bakalan mepet banget ke bagian dashboard motornya ya bener gak sih bahasanya dashboard motor nah ini kayaknya agak kurang safety ya otomatis takut kena kepalanya kena wajahnya kalau misalnya ngerem dadak terus dari segi kakinya dia otomatis gantung ya kayaknya agak kurang nyaman dan keamanannya ini juga agak kurang nyaman sih jadi kayak yang goyang ke kanan ke kiri jadi kita putuskan untuk memodifikasi boncengan anak ini nah ini dimodifikasi sama papaku sendiri jadi ini tutorial cara-caranya dan bahannya seperti apa kalian bisa lihat disini ya jadi ini nanti dimodifikasi bagian pengkaitnya di bagian sakunya itu biar lebih safety ada kayak cupitannya gitu kemudian ada pijakan kakinya juga jadi dibikinkan pijakan kakinya ini dua ada yang dibawa ada yang agak ke depannya biar kakinya nyaman selamat menikmati oke ini udah selesai modifikasinya ala papaku jadi ada pengkaitnya di depannya kemudian ada pijakan kaki di depan dan di bawahnya biar anak lebih nyaman dan lebih aman untuk kursinya juga sudah menggantung di atasnya bukan di bawah jadi insya Allah gak sampai nempel ke dashboard motor oke thank you for watching semoga bermanfaat bye bye sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!